Intro Shalom adik-adik Shalom Wah selamat hari minggu Selamat hari minggu juga Ya puji Tuhan ya kakak Lin Kita hari ini bisa bertemu lagi di dalam ibadah sekolah minggu kita Puji Tuhan kak Yesus luar biasa baik buat kita kak Iya benar adik-adik ya Hari ini kita mau beribadah Kita mau memuji Tuhan Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan Karena Tuhan Yesus kita Tuhan Yesus yang luar biasa baiknya Ya hari ini oh kita mau sapa Kakak lupa kakak mau sapa adik-adik yang ada di rumah dulu ya Iya kakak mau tanya Apa kabarnya hari ini Luar biasa Luar biasa semangat kakak hari ini Semangat kak Iya tapi hari ini kakak mau kasih mau tanya adik-adik lagi ya Kita mau coba kreasi yang baru Kalau misalnya kakak nanti tanya apa kabarnya hari ini adik-adik ya Nanti kakak Lin kasih contohnya bagaimana ya Nanti adik-adik juga kreasikan sendiri Gayanya mau gimana menunjukkan luar biasanya itu kakak ya Iya Oke kakak Lin kasih contoh hari ini sekarang ya Oke ya Apa kabarnya hari ini Luar biasa Yes 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 Wow keren kakak Lin Iya Kalau gitu kita mau coba ya sama-sama kita kreasikan hari ini luar biasanya ya Oke sama-sama ya apa kabarnya hari ini luar biasa Yes 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 Luar biasa ya kak luar biasa semangat kita hari ini kak Ya adik-adik kita akan mulai ibadah kita ya hari ini Iya kak Wi hari ini adalah ibadah puncak bulan misi gereja Kampai Injil Indonesia kak Oh iya baik kakak Oh oke kalau gitu kita akan mulai ibadah kita ya Iya kita mau mulai ibadah kita Iya kita akan fokuskan diri kita Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan Kita mau memuji Tuhan Dan nanti kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ya sekarang adik-adik kakak undang bangkit berdiri ya Kakak ajak kita semua untuk menaikkan sebuah pujian yang mengatakan kasih Bapak Saat ku berdoa Teringat kasihmu Saat ku berdoa Saat ku berdoa Teringat kasihmu Saat ku menyembah kau Yesus Syukur buat salimu Ku sambut tanganku dan ku bersuka Kau ampuni dan hapuskan semua dosaku Wajahmu tersenyum dan mendekatku Kau berdoa 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 Ku berdoa Terima kasih Terima kasih Bapak Bapak Untuk kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kau berdoa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Haleluya Amin Terima kasih Nanti kalian sudah memimpin kita dalam doa Pembukaan Nah adik-adik kita mau terus memuji Tuhan Kita mau terus memuji Tuhan Kak Baik Kak Lin Ya kita mau nyanyikan sebuah lagu yang mengatakan kamu adalah murid-muridku Oke Ya adik-adik ikuti gerakan kakak-kakak yang ada di depan nanti ya Silahkan kakak, kakak Des dan kakak Len Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan Ya itu jika kamu berbuah banyak Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan Dengan demikian kamu adalah murid-muridku Ya sekali lagi kita ulangi pujian ini dengan semangat Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya Jikalau kamu akan menerimanya Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya Dalam hal inilah Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan Dengan demikian Dengan demikian kamu adalah murid-muridku Jikalau Jalan serta Yesus Jalan serta Yesus Jalan serta Yesus Jalan serta Yesus Serta Yesus selamanya Jalan dalam suka Jalan dalam buka Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya, oke. Ya musiknya berhenti dulu kakak Julie. Ya sekarang tadi adik-adik sudah berputar ya, nanti setiap kata jalan tadi kan adik-adik sudah balik badan. Nah sekarang versi keduanya, kalau ada kata jalan adik-adik jongkok ya, nanti adik-adik tiru. Ikutin lagi gerakan kakak-kakak yang ada di depan oke. Ya musik kakak Julie. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Ya adik-adik sekarang waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Maifah. Dan sekarang kakak akan kembali mengajak kita untuk menaikkan sebuah pujian yang mengatakan ku diberkati untuk menjadi berkat. Dia memanggilku dan telah selamatkan, ajaib anugerah yang kuterima. Dia memberkati sepanjang hidupku, jadikanku berkemenangan. Ku diberkati untuk menjadi berkat buat semua sahabat dan keluarga ku. Ku diberkati untuk menjadi berkat buat bangsa dan semua kaum di muka bumi. Dia telah panggilku jadi alatnya. Dia telah panggilku jadi alatnya. Lengkapi aku dengan karunia. Banyaklah jiwa membutuhkan Yesus. Ku siap beritakan namanya. Ku diberkati untuk menjadi berkat buat semua sahabat dan keluarga ku. Ku diberkati untuk menjadi berkat buat semua sahabat dan keluarga ku. Ku diberkati untuk menjadi berkat buat bangsa dan semua kaum di muka bumi. Buat bangsa dan semua kaum di muka bumi. Buat bangsa kami Tuhan. Buat bangsa dan semua kaum di muka bumi. Buat bangsa dan semua kaum di muka bumi. Pada Kak Meva disilakan. Shalom adik-adik. Puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan tadi. Kita sudah berdoa kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita bersyukur karena di ibadah misi. Pada hari ini kita merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Baik adik-adik yang ada di rumah. Juga kakak-kakak semua yang ada di tempat ini bersama dengan orang tua juga yang tentunya ada di rumah. Adik-adik firman Tuhan pada hari ini kita akan belajar dari seorang anak kecil. Seorang anak kecil yang memberitahukan tentang seorang Nabi yang bisa menyembuhkan penyakit kusta seorang Panglima Raja Arab. Namun sebelumnya, sebelum kita lebih jauh mendengar firman Tuhan, kakak ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan ini kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua supaya firman Tuhan yang kami dengarkan boleh kami mengerti, memahaminya dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus kami sangat bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik firman Tuhan hari ini terdapat dalam dua raja-raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15 tentang naamat disembuhkan. Tentang siap, tentang apa adik-adik? Tentang naamat disembuhkan. Nah jadi tema kita pada bulan misi di minggu yang terakhir hari ini adalah Aku Saksi Krisus. Tema kita apa adik-adik? Aku Saksi Krisus. Nah dengar ya, kakak mau sampaikan firman Tuhan. Nah aman adalah seorang panglima raja aram. Dia adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang aram. Tetapi adik-adik, naamat itu sakit kusta. Dia sangat menderita karena penyakit kustanya. Kulitnya, tubuhnya ini terkelupas semuanya karena sakit kusta yang naamat alami. Tiba-tiba masuklah gerombolan orang aram membawa seorang anak perempuan dari negeri Israel. Lalu mulai bekerja pada istri naamat. Gadis itu mulai bekerja kepada istri naamat. Nyonya, bolehkah saya berbicara? Ya silahkan. Saya dengar tuanku sedang sakit kusta ya? Iya. Bagaimana jika tuanku menghadap kepada nabi yang ada di Samaria itu? Pastilah Tuhanku dapat sembuh. Begitu ya? Iya. Apakah kamu tahu dimana itu? Di Samaria Nyonya. Wah terima kasih ini adalah suatu kabar yang gembira sekali. Baiklah terima kasih. Saya akan memberitahukannya kepada Tuhan Raja. Baik Nyonya, terima kasih. Permisi suamiku. Ya ada apa? Saya mendengar bahwa di Samaria ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan penyakitmu. Hah? Dimana? Di Samaria. Di Samaria? Iya. Wah berarti saya harus pergi ke sana? Iya kamu harus ke sana supaya kamu bisa pulih kembali. Oke kalau begitu saya langsung pergi ya. Lalu adik-adik selanjutnya Naaman bergegas. Dia langsung pergi. Dia pergi menemui Raja Aram. Lalu dia sampaikan kepada Raja Aram apa yang disampaikan oleh gadis kecil itu kepada Nyonya. Nah kita lihat cerita selanjutnya adik-adik. Adik-adik lalu Naaman memberitahukan kepada Raja Aram minta izin untuk pergi kepada Nabi yang di Samaria itu. Lalu Raja Aram menulis surat untuk disampaikan kepada Raja Israel. Lalu surat itu diberikan kepada Naaman adik-adik. Baik. Baik. Pergilah. Sampaikanlah surat ini kepada Raja Israel. Naaman segera pergi dengan membawa persembahan. Sepuluh talenta perak dan enam ribu sikal emas. Juga sepuluh potong pakaian. Dan ia membawa surat yang disampaikan oleh Raja Aram untuk Raja Israel. Inilah kisahnya. Mohon izin Tuhan Raja. Ya ada apa? Saya ingin menyampaikan surat dari Raja Aram untuk Tuhan Raja. Alarkah saya ini. Sampai saya dianggap bisa menghidupkan dan mematikan orang. Saya tidak bisa menyembuhkan penyakitmu. Raja Israel menjadi marah dan berkata. Alarkah aku ini sehingga dapat menghidupkan dan mematikan orang. Artinya Raja Israel menyadari bahwa dia tidak bisa menyembuhkan. Naaman yang sakit kusta itu adik-adik. Tetapi adik-adik apa yang terjadi? Segera sesudah Nabi Elisa mendengar bahwa Raja Israel telah mengoyakkan pakaiannya. Dikirimnya lah pesan kepada Raja. Nabi Elisa mengirim pesan kepada Raja Israel. Bunyinya. Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah dia datang kepadaku. Jadi Nabi Elisa menyuruh supaya Naaman itu datang kepada Nabi Elisa. Supaya Naaman tahu bahwa ada seorang Nabi yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Adik-adik Naaman segera pergi untuk menemui Nabi Elisa. Permisi. Ya. Saya dengar ada seorang Nabi yang bisa menyembuhkan penyakit. Ya betul sekali. Saya disuruh oleh Nabi Elisa untuk menyampaikan kepadamu bahwa engkau harus mandi tujuh kali di sungai Yordan. Hah? Masa sih harus tujuh kali? Iya harus tujuh kali di sungai Yordan. Setelah itu engkau akan sembuh. Ah masa disuruh mandi tujuh kali? Kurang kerjaan. Ya Tuan ikut aja apa kata Nabi Elisa itu bah biar kau cepat sembuh. Ya ayo sudah. Lalu adik-adik akhirnya dia pergi mandi di sungai Yordan sebanyak tujuh kali. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Ketika Naaman mandi sebanyak tujuh kali di sungai Yordan. Dia disembuhkan adik-adik. Yordan. Jadi Naaman bisa sembuh karena dia mengikuti apa kata Nabi Elisa. Dan adik-adik harus tahu Naaman disembuhkan karena siapa? Karena Tuhan. Karena Tuhan yang menyembuhkan Naaman. Sehingga Naaman mengalami kesembuhan dari Tuhan. Puji Tuhan. Adik-adik kita pun bisa seperti itu. Kita bisa mendoakan orang sakit. Orang sakit bisa disembuhkan. Dari firman Tuhan ini kita belajar bagaimana seorang anak memberitahukan tentang seorang Nabi. Yaitu Nabi Elisa yang bisa menyembuhkan penyakit Naaman. Sudah adik-adik sekalian dari firman Tuhan ini ada dua hal penting yang kita belajar dari seorang anak. Bagaimana dia bisa menjadi saksi. Seperti tema kita, aku adalah saksi Kristus. Nah saksi Kristus harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Ketika kita mau jadi saksi Kristus, kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Yang sudah mati, sudah bangkit, sudah naik ke sorga. Untuk kita orang berdosa. Kita yang harusnya dihukum karena dosa kita. Tuhan Yesus sudah selamatkan kita dengan mengorbankan dirinya. Nah kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sudah mengorbankan dirinya buat saya, buat kakak, buat adik-adik di rumah dan buat kita semua. Semua orang yang ada di dunia ini. Dan yang kedua selain percaya sungguh-sungguh apalagi adik-adik yang kita lihat dari seorang anak ini. Dia sungguh berani, dia berani bersaksi. Dia sampaikan kepada nyonya-nya bahwa di Samaria ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan penyakit Naaman. Lalu nyonya-nya sampaikan adik-adik luar biasa ya anak kecil ini dia berani menyampaikan berita baik, berita keselamatan. Dan Naaman boleh mengalami kesembuhan. Naaman mengalami pemulihan dari Tuhan. Sehingga apa? Dia katakan bahwa dia percaya juga kepada ala orang Israel. Kepada Tuhan yang maha besar. Sama seperti kita, kita juga harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Dan harus berani menyampaikan berita keselamatan, berita Injil kepada siapa saja. Adik-adik setuju? Oke, kita bersyukur karena hari ini juga kita belajar bagaimana menjadi saksi Kristus. Adik-adik harus memberitakan kabar baik, kabar Injil kepada semua orang. Begitu juga dengan kakak dan semua kakak-kakak yang ada di sini juga harus menjadi saksi Kristus. Kita sebut sama-sama, aku saksi Kristus. Oke, satu, dua, tiga, aku saksi Kristus. Ulangi lagi ya, ikuti kakak. Aku saksi Kristus. Oke, dua, tiga, aku saksi Kristus. Hooray, tepuk tangan semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua adik-adik. Mari kita bersyukur, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Hari ini kami belajar dari seorang anak yang menjadi saksi sehingga naaman bisa disembuhkan. Kami rindu menjadi saksimu bagi siapa saja Tuhan. Pakai hidup kami untuk menjadi berkat, memberitakan kabar baik, kabar Injil kepada semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik. Baik adik-adik, sekarang kita akan sama-sama menyaksikan kesaksian dari kakak-kakak sekolah Minggu dengan pujian yang mengatakan generasi bagi Kristus. Aku berdiri di hadapan Tuhan, tak asnap hati ku telah diselamatkan. Dan bertumpu untuk melayanimu. Aku berdiri di hadapan Tuhan, tak asnap hati buat Yesus tersenyum. Bangsa-bangsa ada di hatiku. Generasi bagi Kristus itulah di tebus. Generasi bagi Kristus itulah aku. Aku berdiri di hadapan Tuhan, tak asnap hati ku telah diselamatkan. Dan bertumpu untuk melayanimu. Aku berdiri di hadapan Tuhan, tak asnap hati buat Yesus tersenyum. Bangsa-bangsa ada di hatiku. Generasi bagi Kristus itulah aku. Pakailah aku Tuhan pada generasi ini. Sebab hidupku hanya bagi Kristus. Generasi bagi Kristus ku telah di tebus. Generasi bagi Kristus itulah aku. Pakailah aku Tuhan pada generasi ini. Sebab hidupku hanya bagi Kristus. Sebab hidupku hanya bagi Kristus. Sebab aku generasi bagi Kristus. Ya puji Tuhan adik-adik kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari bersama-sama kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan Yesus terang dunia. Silahkan adik-adik ikutin gerakan kakak-kakaknya ya. Yesus terang dunia. Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa. Semua yang percayakan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku. Dan kini ngampu jadi terang bercahaya. Jadikan ku terang Tuhanku yang sinarnya akan terus menyala. Dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terang Tuhanku yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Yesus terang dunia. Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa. Semua yang percayakan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku. Dan kini gelap ku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku yang sinarnya akan terus menyala. Dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Sekali lagi sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Iya. Sampai ujung dunia. Ya puji Tuhan. Terima kasih adik-adik sudah memberikan persembahannya kepada Tuhan. Dan doa persembahan sekaligus doa penutup mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kak Meva silahkan memimpin kita dalam doa. Pada hari minggu ini. Mari sama-sama kita mengucap syukur berdoa kepada Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus terima kasih. Kami sangat bersyukur. Kami sangat berterima kasih. Karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Sekarang kami akan kembali kepada aktivitas kami selanjutnya. Kiranya juga Tuhan memberkati kami semua. Berkati adik-adik di rumah dalam masa belajar dari rumah. Bahkan orang tua, kakak adik semua. Kiranya diberikan kesehatan dan kekuatan. Dijauhkan dari sakit penyakit. Terima kasih Bapak di sorga. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya oke adik-adik. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Aku berdiri di hadapan Tuhan. Taas setiap hatiku telah diselamatkan. Dan bertumbuh untuk melayanimu. Aku berdiri di hadapan Tuhan.